Assalamualaikum semuanya Langsung aja disini aku udah sediain bibun Aku bakalan langsung aja rendam dia Pake air panas ya temen-temen ya Ini untuk air panasnya kurang lebih aja Ini kita biarin dulu ya temen-temen ya Kita rendam sampe minyak itu ngembang Sorry maksud aku bibun Jadi kita pinggirin dulu dan kita bakalan lanjut ke step berikutnya Disini aku udah sediain dan bawang Aku bakalan potong dia kecil-kecil gitu Buat temen-temen yang penasaran Hari ini tuh aku mau buat apa Hari ini tuh aku mau buat riso dengan modal 5 ribu aja Jadi buat temen-temen yang penasaran Langsung aja cek untuk detail harganya Di deskripsi box dan jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa untuk like, komentar Dan share ke temen-temen kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi Buat semuanya Langsung aja cek sekarang juga ya temen-temen Di deskripsi box aku bakalan tulisin lengkap banget disitu Kalau menurut temen-temen udah selesai Kita bisa langsung aja pindah tempat Aku bakalan masukin ke dalam piring aja Jadi kita cicin dulu di piring seperti ini Terus untuk bahan selanjutnya Kita bakalan geprek dulu bawang putihnya Untuk bawang putihnya disini aku cuma pake Dua siung aja seperti ini ya temen-temen ya Kita cincang aja Sebelumnya aku bakalan geprek seperti ini Terus aku cincang-cincang seperti ini Ini menurut aku sih gampang banget Bahan-bahannya simple Pasti buat kalian yang gak bisa masak Dijamin bakalan langsung bisa masak Kalau kalian ngikutin cara aku Soalnya caranya tuh gak terlalu ribet-ribet banget Super simple banget ya temen-temen ya Cukup bawang putih aja kuncinya Ini udah selesai Aku cincang langsung aja aku pinggirin Setelah itu kita bakalan lanjut Buat kulitnya Ini sebenernya aku mau buat kulit lintia gitu Jadi bahannya disini aku ada 250 gram tepung teriju Langsung aja aku masukin Untuk takaran 250 itu airnya aku biasanya pake 400-500 ml ya temen-temen ya Tapi untuk sekarang ini aku bakalan pake 400 ml dulu ya temen-temen ya Aku tuh ngasihnya airnya sedikit-sedikit dan sambil aku aduk Supaya tidak bergerindel sama sekali Tapi kalau temen-temen terlanjur bergerindel gitu Kalian bisa langsung aja saring ini biar aku tuh gak kerja 2 kali gitu ya temen-temen Jadi aku langsung aja luang air sambil aku aduk-aduk seperti ini Kalau menurut temen-temen butuh garam Kalian bisa langsung aja tambahin sedikit garam Aku bakalan tambahin sedikit garam biar ada rasa asinnya gitu ya untuk kulitnya Untuk garamnya kurang lebih aja aku bakalan pake seujung sendok teh aja Ini aku udah siapin garam kurang lebih segini aja ya temen-temen ya Kita aduk-aduk terus Kalau menurut temen-temen udah finali tekstur Udah sesuai yang kalian mau Kalian bisa langsung aja masak Disini aku udah sediain kompor Aku bakalan pake api yang bener-bener kecil banget ya temen-temen ya Kita panasin dulu teflonnya Ini kita olesin minyak sedikit-sedikit aja ya temen-temen Kalau menurut temen-temen minyaknya kebanyakan bisa dioles pake tisu Tapi ini menurut aku udah pas Jadi langsung aja kita cetak seperti ini Ini yang pertama aku bakalan pake gerakan random gitu Jadi kayak olesannya tuh kayak random gitu ya temen-temen ya Nanti pas kita cetak lumpiannya Dia bakalan kayak Apa sih ngomongnya kayak bocar gitu loh temen-temen Dan pasti gagal Jadi saran darah aku ditutupin aja Ini kita tunggu sampai pinggirannya tuh mengering Kalau menurut temen-temen udah kering bisa diangkat seperti ini Kalian bisa langsung aja angkat dan kita siapin piring ya temen-temen ya Tuh Ini sih udah mateng gitu Kita langsung aja pindah tempat ke dalam piring Terus selanjut aku bakalan tunjukin cara melingkarnya tuh kayak gini temen-temen Jadi gerakan melingkarnya tuh kayak gini Ini tuh menurut aku lebih gampang, lebih rapi dan hasilnya tuh lebih bulat Karena ini tuh teflonnya panas banget Dipastikan lagi gerakannya itu harus cepat ya temen-temen Pas kita ngoles itu harus cepat Ini sengaja aku pakai kuas yang lebar kayak gini tuh Jadi biar langsung cepat ketutup semuanya temen-temen Soalnya kalau pakai kuas yang kecil itu bakalan lama banget Dan aku sering gagal kalau pakai yang kecil Jadi saran dari aku untuk kuasnya kalian pakai yang kurang lebih 5 cm Kayak punya aku tadi temen-temen Dan ini kayak gini aja Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis Dan kita lanjut ke next berikutnya Disini aku udah sediain penggorengan Aku bakalan numis bawang putih yang udah kita sediain tadi Ini langsung aja kita tumis sampai wangnya tuh harum dan layu gitu ya temen-temen ya Sebelumnya bihunnya tadi itu kita tirisin dulu ya temen-temen Sebelum kita tumis Jadi pastikan lagi udah gak ada air sama sekali Dan ini menurut aku bawang putihnya tuh udah mulai layu dan wangi gitu Kalau menurut temen-temen udah wangi dan layu Kalian bisa langsung aja masukin daun bawang Masukin daun bawangnya tuh bareng sama masukin bihun ya temen-temen ya Kita masukin bawang Terus kita lanjut langsung aja masukin bihunnya Jadi kayak gini aja nih caranya Kita masukin semuanya Kita aduk 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 sebentar Terus kita lanjut masukin bihun yang udah kita siapkan tadi Dipastikan lagi udah gak ada endapan air sama sekali Ini dia bihunnya udah aku tirisin Setelah itu kita tumis-tumis dan kita kasih bumbu Karena disini tuh modalnya mini banget Untuk bumbunya aku bakalan kasih garam sama royko aja Dan itu tuh pasti rasanya udah enak banget Karena kebantu sama bawang putih sama daun bawang Ini tuh pasti dijamin enak banget Cuman kalau temen-temen pengen ada kayak merica Boleh ditambilin merica Ketembar bubuk boleh aja Sesuai selera kalian masing-masing Tapi menurut aku 4 bumbu ini tuh udah enak banget Bener-bener enak banget Kayak enaknya tuh gak butuh repot ya temen-temen Kalian wajib banget mencobain resep simpel aku kali ini Bumbunya cukup 1 sendok teh royko ayam Bisa diganti 1 juga Terus sama 1 sendok teh garam Itu aja udah cukup udah enak banget Setelah itu kita aduk-aduk aja Ini tadi kan masih masukin royko ya temen-temen Aku bakalan masukin garamnya 1 sendok teh aja kayak gini Setelah itu kita aduk-aduk Kalau menurut temen-temen Bihunnya udah mateng Terus udah pas juga rasanya Kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan Ini kita tunggu dingin dulu Kalau menurut temen-temen udah dingin Kalian bisa langsung aja Siapin ke piring kayak gini Sebelumnya aku bakalan gunting-gunting dulu ya temen-temen ya Kita gunting aja kayak gini Biar nanti pas kita ngebentuk resultnya tuh Lebih gampang lagi Sorry banget aku tuh masih belum bisa ngebedain result sama lumpia Buat temen-temen yang tau perbedaannya itu Langsung aja komen di bawah ya temen-temen ya Ini dia kulit yang udah aku siapin tadi Hasilnya tuh kayak gini temen-temen Ini tuh banyak banget Kurang lebih sekitaran 25-30an gitu Kita langsung aja siap Cetak kayak gini ya temen-temen ya Kita siapin Kita lebarin Kita rapin kayak gini Setelah itu kita kasih 1 sendok aja Kalau menurut temen-temen suka yang gede gitu Bisa ditambahin Cuma menurut aku 1 sendok setengah ini udah cukup sih Kayak gini aja Kita langsung aja bentuk Pasti kalian gak asing lah ya Sama bentuk result kayak gini Terus untuk perekatnya Aku tadi udah nyisain kayak adonannya Aku sisain sedikit temen-temen Tuh kayak gini aja Aku bakalan langsung aja oles Kita gulung kayak gini Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya abis Ini aku bakalan taruh di piring Buat temen-temen yang masih belum paham Aku bakalan buat tutorialnya lagi Jadi kita siapin dulu Kulitnya Kulit lumpia Setelah itu kita langsung aja Isi bihunnya Untuk isi bihunnya Sesuai selera kalian masing-masing Aku 1 sendok setengah aja ya temen-temen ya Setelah itu yang bawah Kita lipat ke atas Kita gulung sedikit Terus setelah itu Kiri kanannya kita lipat Dan kita gulung lagi Yang ujung itu Jangan lupa dikasih olesan Biar melekat gitu ya temen-temen ya Tuh kayak gini aja Dan setelah dibentuk Ini dia hasilnya Ini hasilnya bener-bener bagus banget Dan setelah aku buat-buat semuanya Hasilnya tuh kurang lebih 18 piece gitu ya temen-temen Jika menurut temen-temen Udah seperti ini Kalian bisa langsung aja Sedihkan penggorengan Disini aku udah sedihkan penggorengan Aku bakalan kasih sedikit minyak aja Soalnya ini Masaknya gak perlu direndam minyak gitu ya temen-temen Jadi aku minyaknya pakai sedikit aja Setelah minyaknya panas Kita bisa langsung aja masukin Ini kita masukin satu-satu aja Biar gak lengket satu sama lain Dan aku bakalan masaknya separuh dulu Soalnya gak cukup deh kayaknya ini Ini jangan langsung diaduk ya temen-temen Soalnya kulit limpianya itu masih kayak lembek gitu Jadi kita tunggu sampai dia kaku Baru kita aduk-aduk Kita masukin aja dulu seperti ini Kalau menurut temen-temen Udah mulai kaku gitu Baru kita balik-balik Soalnya kalau gak dibalik-balik Nanti warnanya juga jelek gitu temen-temen Jadi kita tunggu aja sebentar Sampai dia kaku Setelah itu kita balik-balik kayak gini ya Pelan-pelan aja nanti sobek Kalau sobek jelek banget Nih punya aku sobek Karena aku tadi geregetan Balik-balik terus gitu Tapi gak apa-apa Yang sobek cuma satu aja Tuh kayak gini Kalau menurut temen-temen Warnanya udah kuning keemasan Kalian bisa langsung aja Angkat dan kiriskan Jadi cukup segini aja Tutara aku kali ini Semoga video ini menghibur Dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like Comment dan share ke temen-temen kalian Agar isi di dalam videonya Lebih bermanfaat lagi buat semuanya Dan buat temen-temen yang belum subscribe Bisa langsung aja subscribe sekarang juga Dan jangan lupa bunyi ke teman loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video aku selanjutnya Ini dia hasilnya Aku bakalan langsung aja Cocol dia Pake saus sambal ya temen-temen Kayak gini aja Langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh kriuk Dan kayak rasanya tuh Gak terlalu heboh gitu loh temen-temen Jadi kayak rasanya pas banget Kalian wajib banget nyobain ya temen-temen Aku bakalan makan pake cabai Terima kasih banyak Buat temen-temen yang udah menonton Video aku sampai habis See you ya di next video Thank you, thank you, thank you